Sepanjang sejarah pada masa terakhir era Perang Dingin, sebagian besar pesawat tempur yang dimiliki Amerika Serikat terlihat memiliki kelebihan ketika melawan pesawat tempur jenis apapun yang dimiliki oleh Uni Soviet. Itu termasuk jet tempur Su-27 yang diperkenalkan pada tahun 1988 dan dalam 20 tahun terakhir jet itu belum pernah terlihat aksinya yang hampir sama dengan jet tempur F-15 milik Amerika Serikat. Namun turunan terbaru dari Su-27 yaitu Su-35 menghadirkan ancaman nyata di udara menurut yang dilansir oleh media Amerika Serikat The National Interest. Sukhoi Su-35S sebenarnya adalah versi lanjutan kedua dari Su-27 dan seperti Su-35M, Su-35S adalah pesawat satu kursi dengan memiliki mesin ganda super maneuverable. Versi 35S ini menampilkan kanat yang jauh lebih agresif yang digambarkan sama seperti yang dimiliki oleh Eurofighter. Dirancang sebagai Flanker E sebutan NATO, pesawat tempur generasi 4++ ini telah membuktikan diri sebagai musuh yang sangat handal bagi pesawat tempur Amerika Serikat saat ini seperti F-15 Eagle, F-18 dan bahkan jet tempur siluman F-35 Lightning II menurut The National Interest. Persenjataan yang dimiliki Su-35 mencakup Auto Cannon GSH-301 30mm dengan 150 putaran dan mampu membawa 17.630 lb muatan pada 12 titik centelan eksternal dan mampu membawa berbagai rundal udara ke udara, udara ke permukaan anti-radiasi dan anti-kapal, serta sejumlah bom TV, laser dan rudal dipandu oleh satelit. Sebagai perbandingan, F-22 Raptor buatan Amerika Serikat yang baru memiliki hanya 4 centelan di sayapnya dan 3 senjata di kompartemen dalam. Su-35 menggunakan mesin kembar turbofan Saturnus AL-41F-1S sehingga memberikan Su-35 kemampuan manuver yang dapat dengan mudah menyamai atau melampaui teknik penghindaran hampir dari semua pesawat tempur generasi keempat yang ada saat ini. Dengan kecepatan maksimum 1.550 MPH dengan ketinggian terbang 59.050 kaki, ini merupakan pesawat yang cepat dan bersenjata. Namun para analis pertahanan telah berpendapat bahwa Su-35 dalam konfigurasi yang dimodifikasi saat ini benar-benar merupakan langkah terakhir. Setidaknya sampai militer Rusia mampu meningkatkan produksi pesawat tempur multigenerasi yaitu pesawat tempur siluman generasi kelima seperti Sukhoi Su-57 atau PAKVA. Ancaman dari Su-35 tidak hanya pada apa yang bisa dilakukan pesawat itu di udara. Ini karena Angkatan Udara Rusia bukan satu-satunya operator pesawat canggih ini. Dan apa artinya bagi keseimbangan kekuatan regional? Sebenarnya pesawat tempur ini awalnya dirancang untuk ekspor tetapi ternyata Angkatan Udara Rusia menjadi pelanggan pertamanya pada pelucuran di tahun 2009. Tahukah anda apa yang terjadi hari ini dalam sejarah? Baik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dan Angkatan Udara Indonesia telah memesan pesawat ini. Dan China yang pertama menerima pengiriman awal 4 pesawat pada tahun 2016 dan menyusul 10 pesawat lagi pada tahun 2017 sebagai bagian dari kontrak untuk 24 pesawat yang akan dimiliki China. yang dilaporkan nilai kontrak sebesar 2,5 miliar USD. Perjanjian pembelian ini juga termasuk peralatan pendukung dan mesin cadangan dengan kontrak yang akan sepenuhnya dilaksanakan pada akhir tahun ini. Setelah China menjadi pelanggan internasional pertama dari SU-35, kemudian Amerika Serikat memperlakukan sanksi terhadap negara Asia karena melanggar Undang-Undang Lawan Amerika melalui sanksi Undang-Undang, CABSA, yang diamanatkan oleh Kongres Amerika Serikat. Meskipun demikian, SU-35 telah resmi memasuki layanan Angkatan Udara China pada April 2018. Pada musim gugur lalu, Turki juga memulai tahap negosiasi lanjutan untuk membeli 36 SU-35 dari Rusia. Langkah itu datang setelah Turki dikeluarkan dari program F-35 setelah sekutu NATO itu membeli rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia. Beberapa negara lain yang telah terdaftar sebagai operator potensial dari pesawat buatan Rusia SU-35 ini termasuk Al Jazeera, Mesir, India, dan Uni Emirat Arab. Meskipun begitu, untuk sementara ini Angkatan Udara Rusia, khususnya keunggulan SU-35, bisa menjadi pengganggu udara serius di seluruh dunia, tulis The National Interest. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!